Ini akan bertambah indah ketika matahari tergeduk terbenam. Kemudian lampu-lampu di marumah segitu hari ini ikut menyala luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Makkah. Kembali lagi di Keluarga Fasya Channel. Bareng aku Maumai dan Abi Fasya tentunya. Hari ini perjalanan kita kita lanjutkan untuk napaktilas perjuangan Rasulullah SAW ke daerah Jabal Nur. Ini kita naik taksi. Dan jangan lupa teman-teman kalau kalian mau naik taksi daerah Makkah Madinah tawar dulu baru naik. Siapa tau aja boleh. Kalau memang gak boleh berarti memang harganya gak bisa. Kalau misalnya boleh berarti masih masuk harganya. Alhamdulillah tadinya disuruh Rp30, tapi ditawar sama suami Rp25, si Abla nya mau. Ini kita naik taksi. Taksinya bagus banget sih teman-teman. Dan nyaman banget. Kita udah tau kalau misalnya di Makkah itu taksi-taksi yang digunakan itu lebih banyak yang bagus. Berbeda seperti yang di Madinah. Ya jadi buat teman-teman yang belum tau kemarin kita juga sempet jalan-jalan di Madinah pakai taksi. Kalian bisa tonton videonya linknya ada di atas. Ini bismillah kita berangkat ke Jabal Nur. Menggunakan taksi ini dengan harga Rp25 saja. Murah ya teman-teman. Sebenarnya lebih murah kalau kalian bareng-bareng berangkatnya. Jadi misalnya kalian berlima itu lebih murah kan. Jadi Rp5 karena ini kita berdua. Jadi yaudah Rp25 ya bismillah aja deh. Ini aku bener-bener menikmati perjalanan banget sih. Indah banget ya Allah kota Makkah itu. Jadi kayak pembangunan baru gitu ya? Pembangunan semua. Mungkin menyambut. Ini kalian musim haji lagi ya? Jabal Sur? Jabal Nur. 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 Ya, Hira. Itu tuh. Mana? Itu. Bismillah. Ya, udah lama gak ngeliat. Itu kan gak terlalu tinggi banget. Jabal Sur berarti setinggi ini kali ya? Dua kali kan? Hampir tiga kali itu. Ini? Ini apa nih? Bukan, bukan. Kalau di Jabal Sur itu apa yang? Tempat apa? Tempat nanti. Wakil kejar-kejar. Yang mau hijrah ke Madinah. Oh, iya, iya. Dibunuh. Orang ini ngumpet dulu di situ. Oh, iya, iya. Aklah. Pakistan. Oh, boleh orang Pakistan ya? Nah, ini tips juga bagi para pendaki Jabal Nur. Kalian jangan lupa untuk kendaraan kalian, angkutan kalian. Dan minta ke atas. Hilal A'la, Hilal Rufut, Ayuah. Gitu pokoknya ya. Minta ke atas. Jangan kalian turun di tengah jalan itu. Jauh banget, guys. Jadi mendingan kalian minta ke atas jauh pokoknya. Jadi tenaga kalian itu gak habis di jalan rayanya. Karena Jabal Nur ini penanjakannya itu menukik ke atas, ke atas, ke atas. Dan itu bener-bener kalau kalian jalan dari bawah, itu akan menghabiskan tenaga kalian. Jadi mintalah kalian untuk ke atas. Oke. Hilal Rufut, Hilal Rufut. Ayuah. Gitu lah. Sekarang gara-gara aku udah sering ngobrol-ngobrol sama abla-abla kayak gini, jadi agak ngerti dikit-dikit sih ya. Nah, kalau misalnya taksi ini, teman-teman, dia itu supirnya itu gak semua orang Arab. Jadi orang Pakistan, orang India. Nah, makanya mereka tuh kadang suka-suka gak ngerti. Mereka suka ngertinya cuma bahasa amiah doang. Gitu deh. Jadi kalian jangan berharap banyak deh. Pakai bahasa Inggris gak apa-apa dikit-dikit. Dan seperti biasa pesan aku untuk perempuan, kalian masuk ke taksinya itu belakangan dan turun itu duluan. Jadi kalian aman, insya Allah. Dan ini ya, kita akan Bismillahirrahmanirrahim naik ke Jabal Nur. Tips dari saya untuk teman-teman yang akan mendaki ke Gua Hero atau Jabal Nur. Ini walaupun tangga-tangga seperti ini, kalian harus menyiapkan fisik secara optimal. Karena ini bener-bener Masya Allah sekali. Rasanya mantap banget. Kita melaksanakan pendakian Jabal Nur Wah Hero. Tempat Di mana Test Dari besar kita Muhammad SAW Melakukan uzla Masa sependakian Jabal Nur. Terima kasih. selamat menikmati 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 suasana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati